Usai melakukan pencarian selama lebih dari 12 jam, Tim Sar Gabungan akhirnya dapat menemukan Abdul Aziz, warga Gunung Kidul Yogyakarta yang terseret arus banjir saat hendak pulang usai mencari belalang. Tim Sar Gabungan akhirnya berhasil menemukan Abdul Aziz, 24 tahun warga desa Girisoko, kecematan panggang Gunung Kidul Yogyakarta yang hilang terseret banjir pada Senin petang. Korban ditemukan pada jarak 4 km dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka yang diduga diakibatkan karena terkena benda keras saat hanyut terbawa arus banjir. Kejadian berawal ketika Abdul Aziz dan temannya Ishan usai mencari belalang yang akan dijual karena sepinya pekerjaan. Sesampainya di jembatan menuju jalan pulang ternyata jembatan tersebut terendam banjir. Abdul Aziz yang berusaha melewati jembatan tersebut ternyata gagal dan ikut terseret arus banjir hingga ditemukan di jarak 4 km dari lokasi hilangnya korban. Sedangkan temannya Ishan berhasil selamat karena dapat berenang. Usai ditemukan, jenazah langsung diserahkan ke keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainyus melaporkan.